Halo semua balik lagi sama gua Alain sekarang gua main game baru ya ini game baru judulnya Destiny Child for Kakao jadi kalian harus punya akun Kakao dulu baru bisa mainin game ini ini game RPG cuman rada-rada ini katanya sih dibuatnya sama desainer salah satu desainer terkenal di Korea desainer game mungkin atau desain karakternya ini ya Oke kita langsung aja Destiny Child dan nggak tahu itu nggak ada Oh ada suara yang ternyata Oke Oh apa ini tadi pas pertama nggak ada musiknya ya oke nah cuma ini for trade bukan landscape Oh my god Yap apa yang gua bilang tadi ini rada-rada ya cuman ya ini game ya hahaha oke Hai siap suara siapa itu dan ini tutorialnya mungkin ya tutorialnya dan ini giliran kita nyerang kayaknya oke 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 Oh itu suara si monster-monsternya Oke Wow tapi ini grafiknya 3d dan halus banget ya ini 3d 2 dimensi 2 dimensi nih 2 dimensi ya dan ini otomatis Wow beneran ini si desain karakternya unik-unik gini-unik dan ini lumayan normal ini bajunya ya sekarang apa ini Oke dan gua sekarang masih ngendaliin manual ini dan ini nge-lag sama sekali Wow ini manual sama gua di klik-kliknya ini udah level 60 gitu dulu hahaha oh my god ya kaya malikat ya Kenapa ini tangannya kayak begini coba Oh shit Oke Oke, ini serangan biasanya otomatis, tapi kalau skillnya manual sama gue sendiri ini, oke. Lah, si HP bossnya mana? Wah ini karakter parah banget ini. Oke, apa ini? Klik, wow. Skill ultimate kah ini? Oh, shit man. Ini efeknya keren banget. Ini game efeknya keren banget. Ini detail banget ini. Parah ya. Oke. Dan langsung mau cut semuanya di skill ultimate sama si bossnya ini. Oke. Terus sekarang apa? Oh, masih ngomong-ngomong kah? Dan sekarang gue ada di suatu ruangan. Oh, shit man. Siapa ini? Yap, ini dari si baju-bajunya juga aneh ya. Itu karakter guanya gitu? Oh, oke. Opening-nya ini. Wow. Wow. Ini ada anim-nya kah? Atau... Apa ini? Kayaknya ini ada anim-nya deh. Disney Child. Dan sekarang... 2016, 10-10. Oke. Jadi ini kayak manhua lagi ya. Wah, kayak liat manhua ini. Komik korea. Oke, kita cepetin aja. Oh my god, apa itu tadi? Gua keskipkan. Oh, sih ini ternyata. Kenapa dia dateng kesini? Lihat ini. Oke. Oh, shit man. Dan ini banyak banget ngomong-ngomong ya. Oh, kenapa dia? Udah kah? Wah. Oh, enggak deh. Belum ini. Tapi, kata orang-orang yang udah main game ini. Ini game addictive ya. Oh. Wow. Dan ini karakter itu banyak banget loh. Beneran, ini karakternya banyak banget. Dan ini apain sekarang? Oh, oke. Dia ngasih tutorial kali ya. Dia ngasih tutorial ini. Sekarang ngapain? Kayaknya ini dungeon deh. Oke. Yap, itu kayaknya karakter utamanya deh. Dan sekarang kemana ini? Holy shit. Oke, kita bertarung sekarang ya. Yap. Bertarungnya ini bukan turn best ya. Ini soalnya otomatis dia nyerangnya. Dan gua sekarang lawan monster warna biru ini nih. Oke. Ini sampai si yang ini-nya penuh. Si ungu-nya penuh. Baru kita bisa ngeluarin skill. Tapi kalau nggak di-click juga dia nyerang otomatis. Tapi serangan biasa itu. Yap. Sekarang kita pakai skill. Oke. Oh, ini darah si monsternya ya. Terus ngapain sekarang? Kenapa dia nggak nyerang? Oh, nyerang deng. Ini nyerangnya sekali-sekali gitu. Ini turn best otomatis ya. Oke, gua skill lagi. Dan yap, dia langsung mau cut monsternya. Wow. Ada fase 2-nya. Oh my god. Gua lawan langsung 3 monster ini. Wow. Gantian mereka ya. Oke. Kita klik. Dan mungkin ini skill. Wow, wow, wow. Apa tadi? Bukan skill ultimate tadi. Tapi kenapa beda? Oke, gua klik lagi. Wow. Ini beneran efeknya keren banget ini. Beneran efeknya keren banget. Walaupun si desain karakternya kayak gitu ya. Cuman ini dari grafiknya bagus. Gua klik si monsternya. Ini skillnya beda-beda ya. Weak point. Maksudnya? Dan ini darah gua di bawah ini. Dan darah gua tadi regen ya. Bisa regen ini. Weak point. Oke. Oh, ini ada sitem elemennya. Wow. Bintang 3. Ini support mode landscape-nya ya. Keren tuh. Kalo misalnya ini support mode landscape ya. Dan gua dapet ini nih. Dapet hero lagi kah? Oke. Gua dapet pri ini. Ini tuh kalo gak salah sistem summon. Ini sistem summon. Oh, gua naik level. Dan sekarang kita balik. Tadi loading screennya aja kayak gitu coba. Karena mulutnya harus kayak gini coba. Oke, kita cepetin aja. Ya. Dan sekarang. Ngapain ini? Ngatur formasi kah? Langsung bertarung lagi ya. Oke. Dan sekarang. Yap. Ini itu 2, 3, 4, 5. Maksimal partinya yang bisa bertarung 5. Dan itu cukup banyak. Ini HP gua nya ini. Dan cooldownnya beda-beda setiap karakter. Gua skill. Oke. Dan dia tipe air ya. Ini tuh darah si monsternya total dari tiga-tiganya gitu ya. Jadi hati-hati juga sama elemen karakter kita. Pas kita nge-skill kita mau nargetin yang elemen yang mana gitu si monsternya ya. Atau si monster yang mana. Slide skill. Ada slide skill. Gua coba sekarang slide skill. Press button. Oh. Oke. Hahaha. Itu skill ultimate ya. Dia harus pass tadi. Harus pass gua nge-clicknya tadi ya. Perfect. Yap. Wow bertarung lagi ini. Ini masih tutorial ya. Gua tadi penasaran sama ultimate nya soalnya. Masih belum terlalu jelas. Ini lagi. Press grid. Dan bukan perfect. Oke. Dan mereka ga langsung. What the hell. Apa ini? Ini weak. Weak point. Oke. Gua pake si ini. Dan. Si ini. Si ini maksudnya. Gua bisa terus-terusan nge-skill ini. Oh my god. Oke. Oke. Sekali skill. Oh. Skill ultimate. Good. Oh my god. Susah banget itu perfect. Oh. Gua dapet favor nya pas udah skill ultimate tadi ya. Kalo misalnya perfect mungkin kayak tadi. Gua bisa nge-skill terus-terusan. Dan sekarang lawan boss nya. Gem to. Apa ini? Apa ada temen yang mau nge-bantu? Kayaknya ini temen yang mau nge-bantu ya. Oke. Kita liat. Itu level berapa tadi? Oh. Bisa double speed. Bisa auto-skill. Oke. Double speed. Auto-skill. Oke. Kita liat. Kita liat action dan desain karakternya aja ya. Oh ini auto-skill kan? Dan ini kayaknya ada buff-buff nya deh. Oh ini dia boss nya. Peri warna merah. Wow. Dan ini untungnya ada si pengisi suaranya ya. Jadi bener-bener lebih kerasa lengkapnya. Oh. Kenapa itu? Kenapa pengisi suaranya kayak gitu? Oke. Dan langsung menang. Victory. Ternyata gampang lawan boss nya. Oh. Gue dapet hadiah pas nyelesaikan dungeon. Dan sekarang kita balik ke rumah. Wah. Hahaha. Eh. Apa ini? Oh ini kali ya. Ngesummon. Oh. Ini dia ngesummon. Oh my god. Gue dapet bidang 4 ini. Holy shit. Ini desain karakternya keren banget ini. Dan ini walaupun dua dimensi bergerak-gerak kayak gini. Jadi keliatan nyata ya. Gue cuma bisa dapet sekali tuh. Dan ini mungkin event. Yup. Kita udah masuk ke eventnya ini ya. Dan disini ada male 11 biji. Oh my god. Gue dapet apa lagi ini? Dari GM ya ini ya. Wow. Wow. Dan gue ini dapet hero lagi. Oh my god. Oke. Gue close aja sekarang. Dan gue dapet yang baru. Holy shit. Kenapa ini rambutnya? Oh ini bisa di gratis kah? Oh. Gue dapet ini dan ini. Oke. What the hell. Apa itu? Kita close. Kita cari-cari dulu yang ini. Oh ini kamar gue sendiri ya. Dan kita lihat si. Oh ini buat ngelihat si hero nya. Dan bisa gue gerak-gerakin kayak gini nih. Wow. Dan ini. Wow. Oke. Oh ini apa ini? Begini statusnya ya. Dan tadi gue dapet ini. Mitang 4. Ini gak tau bagus gak tau gak ini. Sama dapet yang warna hijau ini. Ini. Holy shit. Oh. Oke. Kayak IV itu ya. IV ya. Dan sekarang gue udah punya 620 kristal ini. Dan tadi nge-summon mana ya? Nge-summon. Oh ini dia. Ini nge-summon. Dan ini ngebutuhin 2.700. 2.700. 1.350. Dan ini 100.000. Wow. Bisa juga sama duit ini ya. Ini sama duit ini bagus-bagus gak? Kita langsung aja mungkin. Betarung. Kita coba. Dan sekarang ke stage 1,2. Ada heart. Ada elite. Wow. Gue ini yang belum yang mana ini ya? 1,2 ini ya. Oke. Kita coba sekarang. Wah beneran ini mulai aneh ini game-gamenya ya. Jadi itu game rada-rada. Tanda kutip. Rada-rada. Cuman mungkin kita disini ngeliatnya. Oh dia nih kereta. Disini kita ngeliatnya si desain karakternya mungkin ya. Tapi beneran ini unik. Cuman uniknya itu kayak gini. Wow. Dan stage untuk bertahunya dimana. Uh. Tadi susternya. Oh shit man. Oke. Oh. Sekarang. Mulai bertarung. Tapi yang gue tau tuh. Ini pokoknya game ini tuh banyak banget karakternya. Ini banyak banget karakternya. Yap. Sekarang mulai. Udah 2x speed sama auto skill. Oh. Mukulnya rada lama ini. Dan ini damage-nya udah rada-rada gede ini. Ke si peri ini ya. Tapi gak tau nih. Kalau misalnya auto gini mereka. Ituin apa ya. Mementingkan si elemen gak? Atau asal nge-skill doang ini. Ini mungkin tipe attack. Ini mungkin tipe defense ya. Dan gue mau cut itu. Gue mau cut ini. Kenapa ini baru stage 2 tapi gue mau cut ini. Holy shit. Oh my god. Wah modarin mah. Dikit lagi nih. Huh. Dan pasti gak akan bintang 3 ini. Gue menang kayaknya nih. Gue menang. Wow. Bahaya banget ini. Oke. Dan gue menang. Hahaha. Bintang berapa ini? Dan bintang 2. Oke. Dan yah. Mungkin segini dulu gameplaynya. Dan ini emang bener bikin penasaran sih. Penasaran sama si desain karakternya ya. Penasaran sama desain karakternya lain kayak gimana itu. Ehm. Mungkin ini gue coba aja. Gue udah punya 620. Dan mungkin gue coba ini. Gue coba 2 kali aja ya. Gue coba 2 kali ini. Oke. Tempat apa ini? Oh my god. Ini pemain tennis ini. Pemain tennis ini. Pemain tennis ini. Holy shit. Ini gue coba lagi. Sekali lagi. Set. Gue cuma penasaran doang sama karakternya ini. Hahaha. Apalagi. Jadi bukan cuman manusia sama pri doang ini. Gue dapet monster juga ya. Dan ini kayaknya kompleks banget. Dan gue apa ini? Wow. Kenapa gue kesini? Kenapa gue toto kesini nih? Ini apaan coba? Holy shit. Kenapa gue toto kesini? Dan ya inilah game. Destiny Child. Game RPG. Yang grafiknya wow. Desain karakternya wow juga. Terus juga dari. Kalo bertarungnya sistem battle nya itu biasa. Bukan turn based. Itu otomatis turn based. Soalnya serangan biasanya tuh. Dia otomatis. Kita cuman. Nge manualin skillnya. Dan itu juga skillnya bisa auto. Dan ini kalo misalnya cerita. Mungkin ini digabungin kayak visual novel. Atau manhua ya. Atau. Kalo kalian baca-baca komik di webtoon. Ya ini. Antara disatuin sama itu ya. Si gamenya. Terus apalagi ya. Ada banyak banget. Yang belum di export. Dan gue ini udah dapet si hero hero nya. Terus juga ini sistem summon. Ini sistem summon. Dan bisa dibeli juga. Ini 50 ribu apa ini. Kayaknya gue pake aja lah. Kalo misalnya gue main game ini lagi. Mungkin gue ulangi ya. Dan gue juga sekalian coba. Gue dapet celana ini. Gue dapet kaos. Sekalian coba. Ini bisa mode landscape atau engga. Mungkin segini dulu aja. Gameplay nya. Jika kalian suka dengan videonya. Silahkan like. Kalo kalian suka dengan channel ini. Silahkan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.